Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ketemu lagi dengan kami dari kelompok Mata kuliah adaptasi dan mitigasi itu Ada saya sendiri, Suhasai Masugi Teman saya, Junia Kristen Lukas Sonia Yang Senem Nah, pada kesempatan kali ini Kami akan membuat video Yaitu salah satu parodi Terkait dengan kegiatan sehari-hari kita Dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi Apa sih adaptasi itu? Adaptasi sendiri merupakan kegiatan penyesuaian Bagaimana caranya kita untuk pencegahani Dalam kegiatan mitigasi yang kita lakukan Nah Aduh, Onya Kau lihat ini Gas emisi rumah kaca ini semakin besar sekali Ini bisa membahayakan kita Iya, siang Siang, kakak Bapak mau kak? Mau, salah dua tuh Tapi bapak? Kamu pakai motor? Iya Kejauh, kak Kenapa bapak tidak jalan saja? Pana Baru sampai jam berapa? Suhu waktu, suhu jalan Tapi selesai juga kalau bapak jalan Iya bapak Bapak jalan sudah Biar sehat Pakai motor sudah Kenapa jadi kita boleh pakai motor? Untuk mengurangi emisi dari kendaraan Kendaraan atau pemakaran dari kendaraan motor Iya, betul bapak Jadi bapak kira-kira kakak sudah air Dia menurangi emisi Tapi kalau terlalu lama Kalian udah tanggung dia berdosa Iya 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 bapak Jadi kan kalau misalnya dia sudah emisi semua kaca ini berduka Jadi kan nanti dia berdampak kepada perubahan iklim Jadi kita ini antisipasi dari sekarang tuh Karena sekarang perubahan iklim ini sudah semakin menjadi-jadi Begitu bapak Jadi lebih baik bapak jalan kaki saja ya Oke Jadi itu terima kasih Iya bapak Sampai-sampai Terima kasih Korek Mbak, korek dimana? Ada ada tempat duduk itu Oh, selalu bikin mulai nih Hah, habis korek dulu Dimana? Tempat duduk di berapa di dalam jadi? Oh iya sudah Bisa dulu Oh ini sudah Nah cepat, mana sih? Wah, cepat Ini, Mama Mbak, korek bikin? Pakai bakar sampah, Mbak, kamu menurut bikin apa lagi? Ji, jangan bakar sampah Ini baru bakar-bakar Nah, teman, untuk anak baca berita toh Nah, disini kalau misalkan membakar-bakar sampah begini Nanti dia di tugas gas ini naik sampai di atmosfer Nah, dari atmosfer ini Nanti dia bawa sampahnya di lapisan ozon Nah, kalau lapisan ozon ini sudah mulai nipis Jadi dia berdapat sampai ke putih, kong Ke bumi ini Dia jadi perubahan iklim Makanya anak baca-kong sudah bakar sampah Jadi kong ini bahas sampah-sampah ini Sampah-sampah yang begini Kita mau bikin kerajinan saja Baru aku bikin kerajinan Baru kita mau jual Jadi uang tuh Dia tuh, kaki-kong anak bilang Biar supaya kita ini dapat uang Ini gue kalau nanti uang gitu Iya, selain dapat uang Kita juga minimalisir ini perubahan iklim Iya, anak, kenapa kau buang sampah di situ? Buat, maus-maus ada tempat sampah Ji, jangan buang sampah, nih teman, ke loran tak sumpah Bukan banjir Ini kera-kera sampah, buang malas itu ya nih Jawasannya tuh banjir Banjir-banjir begini sampai begini Togar, seramu Jaga-jaga ke versian Barang-barang begini tuh angkat Kamu seramu enggak, kan 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 Nanti kita ketumpah, boleh banjir ke sana Kamu mau Orang kamu tinggal dimana, kan tinggal di gunung-gunung Tidak ada Ya, maaf Ya, maaf Sekarang, saya dengan sang Puma C mau tanam pohon kelapa Nah, di sini kalau kita tanam pohon kelapa kan dia nanti akan besar tuh Nah kalau dia sudah besar dia akan meredam gas rumah kaca Nah selain itu dia juga dapat menahan karbon dioksida yang dihasilkan sama kitong-kitong ini semua Yang dimana itu kitong pakai kendaraan, kitong buang sampah sembarang, kitong bakar sampah dan masih banyak lagi